Intro Jadi kalau kita udah pengen menikah, satu, bener pastikan kita kesendiriannya ini karena ingin cintanya Allah Ingat, karena ingin cintanya Allah, gak pengen cinta palsu dari laki-laki Gak pengen digombalin-gombalin setiap waktu, diteleponin kemudian diajak nembak sama kita ya Mau gak jadi pacar aku, gak Dan gak pengen digombalin lewat DM-DM bari jentara pernah ta'arufan Jangan uhti, uhti belum tentu ketika ada seorang ikhwan nge-DM atau nge-WhatsApp, nge-SMS jam 3 subuh Ngajakin tahajud, belum tentu laki-laki itu tahajud Pastikan, karena biasanya Marina emang cansare Karena memang belum tidur, main dota biasanya ya Dari game net, baru pulang gitu dari game net Baru akhirnya iseng-iseng berhadiah nih, nyoba WhatsApp seorang uhti Gitu, bales nantinya ke si uhti Assalamualaikum uhti, mohon maaf Mudah-mudahan engkau terbangun untuk tahajud Apakah aku harus mengganti nama ku menjadi amin agar ada setiap dalam doamu? Semoga ya Allah engkau datangkan jodohku, amin Ganti karena jadi amin mah, ayah-ayah dalam doa seorang wanita Maka uhti lihat, engkau memang seperti kursi ya Makin lama makin antik kau beda Kau itu seorang wanita soleha yang makin lama semakin cantik Geluhnya gak gombal gitu teh Jijih gak sih? Masih usum gitu kan Kau yang pacaran romantis Yang ngenikah gak romantis, kenapa? Karena lupa Satu, kecintanya karena Allah Akan mendatangkan sifat-sifat yang baik pada diri kita Yang kemudian kita akan memperlakukannya kepada istri kita nanti Tapi karena sekarang istrinya belum ada Belum hadir Atau belum dilahirkan Jodohnya jangan lahirkan memang Sedih Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah Nilai-nilai ibadah kita menjadi berkualitas Satu, ibadah itu tadi Ibadah Menghambal kepada Allah SWT Tujuan kita beribadah kepada Allah SWT Tiga pilar ubudiah Tiga pilar dalam ibadah Yang pertama Ibadah itu pilar ibadah nih ya Pilar ibadah yang pertama Ini kok ada yang nanya lewat whatsapp ya Jangan ya Tiga pilar ibadah dalam kehidupan kita Yang pertama Hub atau mahabbah Cinta Tiga pilar ubudiah Hub atau mahabbah Yang kedua Khauf atau takut Yang ketiga Roja R-A-J-A Roja Berharap hanya kepada Allah Tiga pilar ibadah kita tanam dalam diri kita Khauf Mahabah Khauf Cinta Khauf Takut Roja Harap kepada Allah Cintanya hanya kepada Allah Harapnya hanya kepada Allah Takutnya hanya kepada Allah Kalau seseorang yang sudah tertanamkan nilai-nilai ubudiah dalam diri kita Pilar-pilar ini dalam diri kita Mau pacaran kita takut Bukan takut Gak lakunya brother Bukan takut ditolaknya Tapi kita takut karena Allah SWT Gak mau mengecewakan Allah Seseorang yang sudah cinta kepada Allah Dia akan berkorban dan berjuang dengan segenap hatinya Untuk mampu agar dia pun bisa dicintai oleh Allah SWT Lihat orang yang sedang kasmaran cinta Brother and sister villa Dia akan berusaha membuktikan cintanya kepada pasangannya Dan hari ini salah pembuktian cinta Kadang kalau dari wanita kepada laki-laki Dia memberikan semua yang ada dalam tubuhnya kepada laki-laki tersebut Bagian laki-laki nanti membahagiakan wanita Ngajak dia belanja, beliin perhiasan Ngajak dia jalan-jalan Kayaknya cukup segitu Diganti dengan bentuk cinta dari seorang wanita kepada laki-laki Yaitu akhirnya memberikan tubuhnya kepada laki-laki Jangan sister villa Jangan brother Jangan pernah menyakiti hati seorang wanita Kalau dia belum sanggup untuk menikahinya Jangan kemudian kita memulai Kasian wanita Memang wanita ini gampang terayu kadang Ada wanita, ada laki-laki yang Mampu berkata-kata dengan romantis Akhirnya nanti kita suka wanita itu Ih seneng, ih dia sama perhatian Ih cucu banget Ih imut Kalau udah liat tampang imut Baik, udah gitu Soleh, udah mulai itu teh Nambah Apalagi ketika dia nge-DM ke teh Assalamualaikum bukti Iya ampun nge-DM aku dong Lila itu teh Wah Baru kemudian dia bales Waalaikum salam Akhir So cool teh Afwan ada apa ya Gak dibalas sama si cowok ini teh Lama gak dibalas Ada si Uhtina berharap Maka kemudian si Uhtina teh Lagi dimana Eh maaf Salah kirim Apa lainnya lah Trik-trik itu mah Kalau Ihwan akhwat mau memulai Silahkan pakai perantara Gak apa-apa Pakai perantara Nanti juga ada kalau Ihwan Untuk bisa mendekatnya Ada step-stepnya untuk mendekatnya Gimana cara mendekati seorang akhwat Dengan cara yang terbaik Bukan mendatangi langsung Atau nge-DM langsung Ya coba dekati temannya dulu Pakai perantara dulu brother Dan temannya Pastikan temannya yang beriman juga Harus lewat teman yang beriman juga Yang ngerti gitu Dan pastikan temannya sudah menikah Ah ikut du not ima buat kita brother Laki-laki mendatangi seorang wanita Bersama temannya Pastikan laki-laki yang ditemani itu Temannya sudah menikah Kalau temannya belum menikah Kita datang ke rumah akhwat Menyatakan cinta kita kepada dia Dan kemudian ingin memasuki jenjang ta'ruk Kemudian dikatakan wanita itu Sesungguhnya aku mencintai sahabatmu Soba Sakitnya dimana itu brother Coba pengen ngacak-ngacak gak pernikahannya Cukain gak ulah ngilu man emang Kan jadi gitu brother Kita yang salahnya Harusnya kita tahu Jangan bawa yang sudah menikah Bawa Bawa Jangan bawa yang belum menikah Bawa yang sudah menikah Kalau bawa yang sudah menikah kan Sok sama Kang Boni Insya Allah Kecuali si wanitanya berpikiran Lucu Oh ge Nah itu bahaya gitu ya Bawa yang sudah menikahkan